Oke selamat berjumpa kembali Sekali lagi kita akan masuk ke materi pembelajaran AutoCAD Kemudian untuk materi hari ini kita masuk ke Modeling Spare Kita mulai saja disini Langsung kita klik seperti ini Ini yang menyebabkan garisnya banyak itu Anda bisa masuk ke Tool Option Disini Segment of Polyline Gruvel Di sini buatlah tingkat kehalusannya kecil-kecil Kemudian disini Contour Line Per Surface Artinya jumlah garis di permukaan Kemudian kita akan mencoba melakukan block make block kemudian kita namakan gula setelah itu tadinya itu disini dibiarkan ya kalau ini Anda matikan kemudian select objectnya Anda pilih bentar kemudian ok nah ini berarti kita sudah pernah membuat dengan nama yang sama kita klik yes kemudian ini kita buang untuk memasukkan gula tadi Anda bisa memasukkan dapat block disini kalau Anda masukkan seperti ini kemudian Anda klik lalu view zoom extend ini bulannya seperti ini sekali lagi view zoom milih ini extend kemudian real time kemudian kalau kita insert block kalau disini misalnya penskalaannya ya ini kita isi 50 ini kita isi 80 ini 50 coba kalau kita gini kan atau terlalu besar ya undo dulu nah ini kita buang insert block ini kita buat 5 ini kita isi 3 kita isi 3 nah akhirnya bula yang Anda buat tadi dia akan berubah menjadi elip tinggal sekarang di visual style nya pilihan tergantung kepada Anda jadi block ini nanti banyak sekali kita akan gunakan di dalam insert block ini kemudian Anda juga bisa membuat yang lain apapun jadi intinya ini antara block dengan insert ini sangat berhubungan rat kalau ini kita lihat jadi Anda bisa mencoba melakukan bahan sekalaan dengan materi block tadi ini kita mencoba